Hujan Gunung Semeru dirasakan warga Tiga Dusun di Lumajang, Jawa Timur. Mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup karena masih terisolasi akibat sejumlah jembatan terputus. Material banjir lahar berupa batu-batu besar naik di atas jembatan nimpas sehingga bangunan jembatan sampai tak terlihat. Warga mengaku kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sebagian warga ada yang nekat menyeberangi sungai untuk mencari gas dan mengisi daya telepon seluler. Sebab tiang PLN juga tersapu banjir lahar hingga listrik terputus. Jalan satu-satunya ini harus jalan kaki ya, itu pun banjirnya masih besar. Ini mau kerja pun saking nggak punya duit. Yang jualan itu nggak bisa ke sana. Jadi harus jalan kaki cari ini ya untuk makan itu ya? Iya, cari bahan apa, belanja. Belanja gitu ya? Harus jalan kaki? Iya, jalan kaki. Jalan lain nggak ada, Pak? Nggak ada. Jalur satu ini kesana itu. Data dari Pusdal Ops BPBD Kabupaten Lumajang, banjir lahar pada Kamis malam telah merusak 17 jembatan, 4 rumah terdampak, 24 jaringan irigasi, dan 3 korban jiwa. Pemerintah Kabupaten Lumajang saat ini memperlakukan masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari ke depan. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Untuk mengetahui situasi terkini, pasca banjir lahar dingin Gunung Semeru, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman, di Lumajang, Jawa Timur. Rohman, selamat siang. Bagaimana dampak lahar dingin bagi warga di sana? Ya, selamat siang. Dampak banjir lahar hujan Gunung Semeru memang cukup luar biasa. Ada sekitar 17 jembatan yang mengalami kerusakan, dan juga 24 saluran irigasi yang mengalami gangguan, dan juga ada korban jiwa. Memang untuk banjir lahar hujan Gunung Semeru cukup besar sekali, Sindi. Pada Kamis malam mengakibatkan sejumlah infrastruktur yang berada di aliran yang dilalui oleh banjir lahar hujan Gunung Semeru, yang ada di tiga daerah aliran sungai, mulai dari Das Gelidik, Das Mujur, dan juga Das Sejali. Ini semuanya penuh dengan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Dan material dan juga volumenya cukup luar biasa, tidak seperti biasanya, sehingga mengakibatkan banyak sekali infrastruktur yang rusak. Seperti yang saya katakan tadi, ada sekitar 17 jembatan yang rusak akibat kejadian ini. Selain infrastruktur pun juga tanggul-tanggul penahanan banjir lahar, juga mengalami kerusakan, sehingga banyak pertanian warga yang saat ini terdampak dari banjir lahar hujan Gunung Semeru ini, dan mengalami kerusakan. Tentu ini sangat parah sekali. Dan perlu disayangkan juga bahwa ada dua korban jiwa, dari pasangan suami istri dari Desa Koposawit, Ketamatan Cian di Kuro, yang pada saat kejadian memang bermaksud untuk melintasi jembatan Kloposawit. Namun mereka tidak mengetahui karena suasana dan situasi cukup deras hujannya, sehingga tidak mengetahui kalau ada jembatan yang mengalami kerusakan, sehingga terjebur dan terseret hingga 1 km. Dan nampak lain dari banjir lahar hujan Gunung Semeru, saat ini ada tiga dusun yang terdampak. Mereka terisolir, tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang jembatan yang biasa dilewaki jepul, dan juga ada jembatan limpas yang sudah penuh dengan material batu, sehingga sepeda motor tidak bisa dilalui, dan otomatis mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk saat ini. Selain banjir lahar hujan Gunung Semeru, memang cuaca ekstrim di Kabupaten Lumajang juga berdampak banjir yang merendam ratusan rumah di daerah perkotaan, dan juga di sekitar perkotaan ada sekitar 400 rumah yang kemarin sudah mulai surut, dan untuk saat ini warga masih melakukan bersih-bersih. Selain banjir juga ada longsor yang saat ini menutup jalur akses Kabupaten Lumajang dan Malang di daerah perbukitan Biket Nul. Saat ini upaya sudah dilakukan untuk pembersihan, sehingga nantinya bisa dilalui kembali oleh roda 4 maupun roda 2. Rohman, ada infrastruktur rusak, korban jiwa, akses logistik terputus, kemudian lahan pertanian rusak, ada juga cuaca ekstrim. Apa upaya pemerintah atas bencana ini artinya? Kemarin untuk Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui PJ Bupati Indah Wahyuni, Pemerintah Kabupaten Lumajang sudah menetapkan masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari ke depan. Jadi dalam masa tanggap darurat ini memang dipokuskan untuk melakukan asesmen dan juga upaya-upaya langkah-langkah antisipatif agar nanti jika ada cuaca ekstrim kembali, karena memang untuk cuaca di Kabupaten Lumajang saat ini, berdasarkan informasi dari BMKG cukup masih potensi hujan lebat masih cukup tinggi sehingga perlu ada langkah-langkah seperti ini. Dan relawan sudah disebar di beberapa tempat untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi ini mulai dari sekitar Gunung Semeru maupun di bantaran sungai yang berhuru di Gunung Semeru. Semuanya sudah dikerahkan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat memang yang ada di perkotaan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menyediakan posko dapur umum untuk mengantisipasi jikalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan makanan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan juga Provinsi siap untuk memberikan atau mensupport mereka untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Begitu, Cindy. Baik, 14 hari masa tanggap darurat dan ada posko dapur umum juga. Terima kasih, Jurnalis Kompas TV, Abdul Rohman. Selamat petugas kembali, tetap berhati-hati.